Intro Hari ini kita mengikuti kegiasan anggota DPR RI Dan Biosan Delampong Pak Dr. Andes Haji Muklis Batri Kemana hari ini dari kediamannya di Puan Purawipitan akan menuju ke Sumberjaya Kita mengawal dari belakang sejak jarak sehingga tidak tinggalan Kita masih berada sampai di Puan Tribu di Sukur Yang mana kiri kanan sawah adalah milik masyarakat Puan Tribu di Sukur Puan Tribu di Sukur Puan Tribu di Sukur Puan Tribu di Sukur Puan Tribu dari Kini Puan Tribu di Sukur 3 Puan Tribu di Sukur Kita jalan menuju ke Sumber Jaya Dari Sumpur, Dari Budi Sumpur Baru gelong-gelong Memang dengan tinggungan Terima kasih telah menonton! 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 Kumpul kita gak boleh, jangan berkumpul sebagainya untuk bisa, benar gak? Benar iya kan? Hari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di Kedamatan Sumberjaya ini akibat daripada COVID-19 yang menjadikan kita selama menitulang hampir 3 tahun. Nah hari ini saya datang ke sini, saya datang untuk silat berahmi. Pertama tujuannya saya mengucapkan ucapan terima kasih. Ya, atas jasa baiknya Bapak-Ibu semuanya kepada saya. Apa itu jasanya? Waktu pemilu dan pemilih saya. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu gak mendukung saya, gak pemilih saya, gak mungkin saya bisa termilih sebagai agota DPR. Bapak-Ibu, penduduknya Rampung ini Pak, 10 juta jiwa. Yang jadi DPR itu cuma 20 orang. Bayangkan cuma 20 orang. Yang paling separohnya, aku paling 10 orang. Sudah selesai, habis, berhenti kita. Betul tidak? Bapak-Ibu, penduduknya saya memulai dua kali, Alhamdulillah saya tidak punya persoalan hukum. Betul tidak? Sehingga waktu saya nyaran DPR RI, Bapak-Bapak-Ibu mendorong dan memilih saya, mengantar saya untuk menjadi anggota DPR RI. Sehingga saya sekarang berkantor lah di Senayan, Jakarta, Hasanah. Yang berkumpul dengan 575 orang, anggota DPR RI dari seluruh Indonesia. Sekali lagi, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan-ucapkan terima kasih dan penghargaan yang segini. Jujur, saya tidak bisa membalas dari mitra saya itu TNI atau ABRI. Ya, sudah itu Panglima PMI, Menteri Pertahana, Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Komunfo. Itu adalah semuanya mitra kerja saya. Nah, jadi itu. Tugas dekomisi satu ini, bagaimana menjaga Indonesia ini supaya tetap tutup. Tidak boleh ada yang dijajah lagi. Tidak ada yang boleh dilepaskan lagi seperti di Bapak-Ibu. Tugas dekomisi satu ini, menganggarkan, membahas anggarannya untuk memperlihatkan arah sista TNI. Seperti, apa namanya, pesawat tumpu, kapal solan, kapal solan pembebo, kapal solan untuk perang. Ya, sudah hitung senjata, roken, boh, peranak. Ya, itu semuanya ada di komisi saya. Anggaran itu sangat besar. Ya, betul. Bapak-Ibu ada di sini yang kami hormati. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, takkan kukis. Karena kita pes jadi DPR. So, kemahanku, banduan kalau mau ya, mana, kuku gratisnya, atau mewan bibit, atau kami, gitu, Atau sati Oh Program Atau 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 Memerikan Pestol ini Berarti Senjata Harus panjang Artinya Komunisi saya Tidak memiliki hal-hal pertanian Perikanan, pelanggan Perikanan, pelanggan Tidak memiliki hal seperti itu Tapi di DPR DPRD itu banyak Disebar di sebelum 11 komisi Jadi saya berusaha lama-lama Ngomong-ngomongnya ya Dari pada ngantuk Ngernyap Sekali lagi Ini Pak Ibi Itu ya Siapa tahu Belum jadi Namanya Semuanya Tapi Kita Harus punya keyakinan Kalau Pak Ibi sendiri gak yakin Bagaimana keluarga ini Mau membantunya Sudah tidak Ya Betul Jadi Harus Pak Ibi harus punya keyakinan Bahwa Saya Bisa 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 jari Tidak Masih lama Masih 8 bulan lagi Ya Pak Ibi harus Kerja keras Bagaimana Memberikan perjelasan Kepada saudara Kepada tetangga Tapi Pak Ibi Gak usah banyak jadikan Sama ibu-ibu ini Benarkah Kalau calon jadikan banyak jadikan Pasti bohong Benarkah Gak bangkal Jadikan jadikan bohong Saya Pastikan bohong Apalagi kalau dia calon Nanti Kalau saya Nanti 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 saya Pastikan sama ibu Siapa Tidak mungkin Yang ingat sama ibu Benarkah Orang kebanyakan sekarang Yang sudah Jadikan bohong Malah cukup kaca Belakang Sudah Dengar Tapi Kenyataan Dia kan Udah Jadi dia pengen Udah kaya Desebarkan Jadikan Dengar Jadikan Dirian kita Tetap 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 Beda kan Allah Apa Ini Yang berjadi Saya itu Ada wapangan Benarkah Maka Kalau saya Saya dibilang Waktu saya Bupati Ada Pol PP Saya jaga rumah Saya Saya bilang Sama Pol PP Pol PP Kamu jangan jaga-jaga Malang-malang itu Kalau ada Temu saya Mau pakai baju Pakai kaun Pakai sendar Semua boleh Masuk rumah saya Tidakkah ada Yang mengarah-ngarah Karena saya Pengen dekat Sama masyarakat Itulah Yang saya Menikmati Alhamdulillah Ternyata kan Rakyat juga dekat Sama saya Bener gak Barang-barang saya Dan saya Waktu bukan Dia begini Waktu jadi Bupati Ya begini-begini Haja Waktu senarang Dari JPM Ya Loh Biaran Tapi rakyat Mencintai saya Alhamdulillah Saya diantarkan Jadi Maka Pak Ini Kalau sudah Dibatuti Jangan lupa Bumah rakyat Bener gak Bumah rakyat Bumah rakyat Jadi artinya Hal-hal yang Reaktis saja Saya kira itu saja yang harus saya sampaikan Terima kasih Saya ini pun Biasa kita orang timur ini Orang sudang, orang jawa, orang laku, orang sebegut Yang namanya sudah lama Gak ketemu Namanya bertamu Kalau bertamu ini Kalau gak bawa oleh-oleh malu Bener gak? Ini saya Bawa sedikit oleh-oleh Saya tuncak tolong diterima Dengan Jangan 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 Jangan